dan disini terlihatnya Julian yang menyamar dan dia pun menyelinap masuk ke kantor Rafael dan tentu saja seneng banget ya Julian berhasil temukan bukti saya gak mau punya menantu pembunuh seperti kamu tetapi tentu saja Julian itu penasarannya dengan apa isi di dalam flash disk itu dia pun langsung mengecek isinya sementara itu di kantor polisi terlihat Mama Gina yang sedang menjenguk Safira dia pun memaksa Safira untuk menandatangani surat cerai tetapi kalian bisa lihat ya disini Safira menolak untuk menandatangani surat itu sampai kapanpun dia gak akan mau cerai dari Julian bahkan Safira pun mengatakan kalau dirinya lebih baik mati daripada dia harus bercerai sama Julian terlihatnya disini Safira tetap aja kegeh daripada aku harus cerai sama Mas Julian tetapi tetap saja ya disini Mama Gina pun semakin geram dia tetap saja terus memaksa Safira untuk mau menandatangani kalau mati pun saya tidak peduli dan memang benar-benar terlalu ya Mama Gina mengatakan kalau pun Safira mati Mama Gina gak peduli kemudian di tempat berbeda terlihat Julian yang sedang beraksi terlihat Julian yang sedang melihat apa isi di dalam flash disk itu tentu saja Julian kaget banget ya tetapi sangat bersyukur karena pada akhirnya Julian menemukan bukti kalau bukan Safira pelagunya tetapi Julian masih gak tau ya siapakah orang itu dan tiba-tiba Rafael datang dan mergogi Julian tentu saja Julian pun jadi kaget ya dia pun langsung menyembunyikan flash disk itu disaku jelananya sementara itu terlihat Yuda dan juga Dania yang lagi nonton berita di televisi tentang Safira dan Gunawan tentu saja disini Dania tuh kaget banget ya karena ada bukti seperti itu tetapi Yuda sangat yakin kalau semua itu hanyalah rekayasa Rafael karena Yuda tau Rafael sakit hati karena ditolak terus sama Safira kemudian terlihatnya Julian datang tepat waktu dan bertemu dengan Mama Gina dan juga Safira kemudian Julian mengatakan kalau dia sudah menemukan bukti Safira gak bersalah dan tentu saja Safira dan juga Mama Gina kaget banget ya ketika Julian menunjukkan flash disk itu ternyata oh ternyata Julian berhasil menemukan sebuah bukti kalau bukan Safira pelagunya nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru tetapi tentu saja kita semuanya lega ya karena pada akhirnya Safira bisa bebas dari penjara simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung si netron ku terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye